Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar? Selamat berjumpa lagi Kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana tips mengadakan rapat yang efektif Rapat adalah kesempatan untuk melakukan koordinasi kerja, berbagi informasi, meningkatkan kerja sama dalam tim dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif Namun, kadangkala rapat tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan Terjadi pemborosan waktu dan rapat begitu bertelit-telit Itu seringkali dihadapi oleh peserta rapat Tidak jelas apa ending dari rapat yang sedang dilaksanakan Rapat yang tidak efektif memakan waktu bahkan mungkin akan menyita waktu dari peserta rapat yang sudah menuangkan waktu untuk hadir di dalam rapat Berikut beberapa tips agar rapat berjalan efektif Kali ini saya akan mendiskusikan 5 cara agar rapat berjalan lancar dan efektif Bahkan kita bisa produktif Pertama, ketahui perbedaan antara mendesak dan penting Manajemen waktu yang tepat berarti efektif sekaligus efisien Dengan kata lain, kita harus memprioritaskan waktu kita pada hal yang penting Atau impoten bukan hanya pada hal yang mendesak atau urjan Kedua, susunlah agenda rapat terkait dengan jadwal dan topik yang akan dibahas Bagikan materi tersebut sebelum rapat dimulai Paling tidak 3 hari sejuk Ketiga, tetapkan jumlah peserta rapat agar tepat sasaran sesuai dengan tujuan dan jenis rapat Jadi undanglah orang-orang yang betul-betul paham terhadap permasalahan yang akan dibahas pada rapat Empat, upayakan agar waktu rapat itu on time dan tidak naret Perlu ada peserta rapat yang berfungsi untuk menjadi time controller agar rapat tidak molor Jika waktu sudah ditentukan dan dikontrol dengan baik Diharapkan tidak ada pembicaraan yang melebar jauh dari materi yang disampaikan Setelah semua topik selesai dibahas, pemimpin rapat akan membuat lingkasan agar peserta mengetahui hasil rapat Dan bertanya jika masih ada hal-hal yang kurang jelas Kemudian akhiri rapat dengan membuat action plan Follow up apa yang harus ditindaklanjuti dari hasil rapat I, rapat yang efektif itu membutuhkan persiapan yang baik ke pemimpinan dan pendelegasian tugas Sebagai highlight, terutama bagi pemimpin rapat Selama rapat berlangsung berusaha meningkatkan motivasi para peserta dan melibatkan seluruh amgota tim Baik, terima kasih Demikian beberapa tips agar rapat menjadi lebih efektif Bagaimana menurut Anda? Mari kita diskusikan Bagaimana menurut Anda?